Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ketemu lagi dengan saya Ari di channel Android Edukasi Salam Android Edukasi Baik teman-teman Kali ini saya akan berbagi tips Bagaimana cara mengatasi Delta Yo WhatsApp yang kadaluarsa Oke teman-teman silahkan disimak video ini sampai dengan selesai Langsung saja teman-teman Jadi ini adalah Delta Yo WhatsApp yang saya pakai Yang ini Dan ini kadaluarsa Nah ini teman-teman bisa melihat Ini kadaluarsa Nah sekarang saya akan coba untuk update ke versi yang terbarunya Saya sudah berhasil mendownloadnya gitu ya Di sini di file manager Nah ini Yang saya pasang di handphone saya adalah Yang clone atau yang komyo WhatsApp Gitu ya Kalau teman-teman memasang yang unclone Ini juga saya nanti saya sediakan Nah ini yang versi terbarunya Sekarang adalah versi 3.3.1 Nah sekarang kita akan coba timpah gitu ya Kita abaikan dulu yang tadi kadaluarsa Sekarang kita coba langsung timpah Apakah berhasil atau tidak Kita coba lihat Nah ini kita install Lalu kita tunggu sampai proses ini selesai Nah Buat teman-teman yang sedang menonton video ini Silahkan sempatkan waktunya sebentar untuk Subscribe channel Android Edukasi Kemudian lonceng yang di sebelah kanan Jangan lupa di klik juga Biar teman-teman mendapatkan Notifikasi terbaru ketika channel Android Edukasi mengupload video terbaru Oke terima kasih buat yang sudah subscribe Sambil kita menunggu proses Pemasangan ini Ini proses pemasangan ini Menimpa teman-teman Jadi Saya sudah memasang Tetapi kadaluarsa gitu Jadi akan saya timpah gitu Buat teman-teman pengguna baru Juga bisa dipasang langsung gitu ya Dan yang saya pasang adalah Yang Yang clone Gitu ya Nah kita sudah berhasil memasang Kita coba buka Apakah berhasil atau tidak Kita coba Yang tadi teman-teman bisa melihat di awal video Bahwa memang ini Kadaluarsa Nah sekarang ini kita sudah Sudah berhasil ke versi terbaru Teman-teman Ini teman-teman bisa melihat Teman-teman bisa melihat gitu ya Ini versi yang Paling baru Nah ini teman-teman sudah Kita sudah berhasil Apa namanya Mengupdate ke versi yang paling baru Nah oke Berarti kita berhasil Kita berhasil Dan coba kita lihat Kesetelan Ini kenapa putih Karena memang temanya Jadi tidak terlihat gitu ya Karena memang temanya Nanti saya coba Ubah temanya ke basic gitu Intinya sekarang adalah Kita berhasil Mengupdate Dari versi yang sebelumnya Yang kadaluarsa Ke versi yang terbaru gitu Nah kalau teman-teman ingin Mengupdate Dan bingung Mendapatkan update-nya Silahkan ambil Di deskripsi video gitu ya Buat teman-teman yang suka video ini Silahkan di-shyap Di-like Kalau ada pertanyaan lebih lanjut Tulis di kolom komentar Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax